Oke, kembali lagi di B Channel, ini sudah banyak yang request SUV-nya Mercy ya, sebelumnya sudah ada GLC, kali ini adalah GLE yang coupe, jadi ada 2 varian yang coupe dan yang biasa, GLE ini basisnya dari 1 segmen sama Mercedes-Benz E-Class, cuma dia versi SUV-nya, lampunya ini sudah versi kekinian, lampu shine-nya itu nyatu sama DRL-nya, jadi kalau lagi nge-sign dia di atasnya lampu shine, cuma kalau jadi DRL dia jadi alis warna putih, lampunya juga sudah LED Intelligent System, jadi sudah Adaptive LED Dual Projector juga, dan ini varian AMG beneran ya, bukan AMG lain, jadi mesinnya, kodenya ciri khasnya dia 2 digit, GLE 43, di bawah dia, spoilernya warna silver, ada corner sensor juga, untuk harganya dia ini 1,909 miliar off the road, unitnya ada di Nusantara nih, MT Haryono, untuk kotak marketingnya ada di description, ada emblem tipe AMG, dan ciri khas AMG juga di grill, logo Mercy yang besar ini, mesinnya yang mantep nih, jadi harganya masih bersahabat dia, di bawah 2 miliar, karena ini masih 3000 cc VN6 ya, masih belum kena pajak barang mewah yang di atas 3000 cc bensin, tenaganya 367 horsepower, torsinya mantep banget, 520 Nm, cuma ini masuk kategorinya AMG Sports, jadi belum one man, one engine, kalau itu AMG Performance yang GLE 63, GLE 63 itu sudah 4 miliar ke atas harganya, ini modul ABS nya, air intake nya juga dia tinggi, disini posisinya, dan tentunya sekelas Mercy, pasti finishing nya juga bagus, ROM mesin dan cup mesin sudah dicat, dan sudah ada perdam, dia juga sudah hidrolik, untuk pelek, dia pakai 21 inci, dengan profil ban 275-45 R21, ban nya ini Continental, Conti Sport Contact, ada footstep juga, warna silver, driver, nah ini emblemnya ya, tadi mesinnya tuh twin turbo, biturbo, 4Matic, jadi penggerak 4WD ya, send di spion, dan dia juga punya akses, keyless, ini nih ya, tombolnya dia mau dah sentuh, untuk sisi dalam, di sisi driver, dia sudah memory sheet juga, tiga slot, dengan pengaturan kursi elektrik, tombol power door lock nya disini, door handle nya, warna silver doff ya, kuncinya, ini kunci model pistol biasa, tapi kalau kita beli nanti pada saat delivery, dia ditambahin nih, tombol start stop, sudah jadi paketnya, power window, all auto, lengkap dengan window lock, electric mirror dengan electric retract, yang disini, disini finishing nya, aluminium brush, kulit, dengan stitching-stitching warna merah, sampai ke armrest, stitching warna merah, di bawah ada cup holder, door pocket, dan juga ada lampu di pintu nih, speaker, dan disini ada tuas untuk pembuka, bagasi, udah elektrik ya, untuk bagasinya, pedal nya juga sporty, dia aluminium, serta airbag nya lengkap ya, ada 9, ada yang di lutut pengemudi, dan juga kiri kanan jok belakang, bukan cuma jok depan, sudah elektrik park brake, headlamp sudah auto, lengkap dengan fog lamp belakang, sekarang coba kita, start up ya, nah ini, kita coba start up, dengerin suaranya ya, karena ini, beneran AMG, nah itu, suaranya sangar banget, ini lagi call start, makanya dia suaranya agak nyaring, coba kita tutup pintunya, bahkan masih kedengeran ya, kalau ditutup, saking nyaringnya masih call start, transmisinya, ciri khas mercy, disini dia, untuk posisi P, dipencet, ke atas untuk R, dan ke bawah untuk posisi drive, padel shift untuk menaikan, ini untuk, audio steering switch, dan tadi airbag 9, ini juga finishing nya bagus, ini aluminium, pengaturan setir tentunya elektrik ya, dari sini nih, jadi dia tilt, dan teleskopik nya elektrik, nah ini, ada cruise control juga, serta disini, untuk lampu sign, dan lampu jauh, padel shift untuk menurunkan, MID, disini, tombolnya tadi dari setir, disini, ada sisa bensin, rata-rata konsumsi BBM, ini ada echo display juga, ini ya, ada info berkendara, ini speedo format digital, balik lagi ke tadi, disini juga ada menu navigasi, bisa connect sini ya, sama audio, jadi kalau kita nyetel, audio, telepon, semuanya connect sini, warning-warning nya segala macam, di atas ada outside temperatur, dan jam digital, ini navigasi, nah ini head unit nya juga keren nih, model floating, kayak gini, isi AC yang bisa dibuka tutup, finishing black glossy, dan juga, disini ya, on off nya ya, nah ini, nah tuh, AMG, ini finishing nya juga bagus nih, serta dia ada, ini ya, drive mode, jadi drive mode nya tuh, bisa comfort, bahkan ada slippery ya, karena ini 4MATIC juga, comfort, sport, sport plus, dan juga individual, yang bisa disatuin masing-masing, ini semua shortcut nya ada di, tombol di tengah, ini mau dengerin audionya, hazard nya juga, serikas mobil Europa, dia berkedip sesuai ramah, vehicle stability control, idling start stop, dan juga sensor parkir, di bawahnya AC triple zone ya, karena yang belakang juga bisa set suhu darah sendiri, tentunya juga sudah auto climate, pengatur arah semburan lengkap, dan juga front rear refugger lengkap, laci penyimpanan terbuka, disini, laci penyimpanan model sliding, ini, ada ini ya, jadi kalau, naruh minuman disini, kisi AC bisa diarahkan kesini nih, tombolnya ini, berubah juga warnanya, cantik banget, kalau kita kenal kayak di Excel, dia biasanya, kenapnya manual, kalau ini elektris, pakai tombol, disini ada, power outlet, socket lighter ya, masih ada socket lighternya, tadi nih, commander shortcut untuk, menu di atas nih, head unit nya, di display nya, dia, lengkap ya, ada ambient light juga disini, ada brightness, dan juga bisa diatur color nya, tapi masih 3 warna aja sih, disini, solar, dan warna putih, tadi shortcut untuk drive mode, dia ada disini nih, yang tampil ada di, display di head unit, dan juga disini, dia lengkap dengan, nah ini, pengatur ketinggian ya, karena suspensinya, dia sudah suspensi udara, armrest nya, kulit yang sangat besar ini, stitching nya warna merah, senada dengan di, door trim, dan ini juga ada laci penyimpanan, di bawahnya, nah itu ya, dicongkel, juga cantik, dilapis bahan sejenis 10 drill, dan di bawahnya tuh ada, USB ya, input USB, jok nya, sporty juga nih, bucket seat, kulit, dengan stitching warna merah, seat belt disini, dengan high adjuster, nah, panoramic sunroof, yang, yang, lumayan, 3 per 4 atap mobil, dan juga, kacanya bisa dibuka ya, gak cuma tutup plafonnya aja, yang bisa dibuka, kacanya juga bisa terbuka, tadi tombol-tombolnya, dari sini, ada lampu baca juga, dan di sini, ada tempat kacamata, ini juga bagus, finishingnya, lapis bahan sejenis blue drill, supion tengah, auto dimming ya tentunya, sun visor CC driver, juga lengkap, dengan vanity mirror, dan lampu, sampai ke atas dashboard, ini kulit loh, tuh dia, bahannya soft touch, dengan stitching warna merah, airbag CC penumpang depan, finishing disini, aluminium beras, kayak di door trim tadi, kacanya dia, juga soft opening, ini juga cantik, bahan dalamnya, bisa di kunci juga, nah ini ambient lightnya ya, dia ada di sisi ini nih, di door trim, dan ada di sisi panel bawah, oke, sekarang kita lihat ke belakang, nah ini, sudah selesai cold start, suaranya sudah jadi jauh lebih halus, sambil kita nyalakan lampunya, ini lumbar supportnya elektrik ya, dari sini, dia ada seal plate, AMG juga bisa nyala nih, seal platenya, di bawah situ juga ada, lampu, door handle dia, chrome ya, dan akses smart keynya, dia setiap pintu ada, di belakang, sama kayak di depan ya, finishingnya aluminium beras, door handle nya, chrome, tapi doff, ada speaker, twitter, power window tadi, all auto, semua jendela, disini dia kulit, dengan stitching-stitching warna merah, sampai ke armrest, di bawah ada cup holder, lampu di pintu, dan speaker, duduk di baris kedua, lumayan lega, padahal ini tadi posisi masih mundur banget, dia ada, cekungan, supaya light room lebih maksimal, seat back pocket, yang model jaring, nah ini triple zone ya, jadi penumpang belakang, bisa set suhu udara sendiri, bisa auto climate juga, nah ini speed fan nya, juga bisa di atur, cuma di depannya lagi off, lalu di bawah, nah ini pengatur arah semburan, juga bisa ke kaki, yang penumpang belakang, ada asbak ya, kisi AC nya, juga bisa dibuka tutup, ada laci penyimpanan, disini, karena disini ada power outlet nih, tadi ya, formatic penggerak pad roda, di belakang kursi penumpang depan, juga lengkap dengan seat back pocket, yang model jaring, ini layout dari, dashboard nya, tadi ambien leg nya, lagi diganti mode yang biru ya, jadi itu di bawah, door handle warna biru nyala, finishing tengah, aluminium brush, head unit model floating, nah ini dia, ini juga di atas lengkap, dengan panoramic sunroof, sini ada lampu baca ya, cuma uniknya bener-bener, gak ada hand grip ya, dia ada hanya hook di sebelah sini, dan headrest di belakang juga, just stable, tiga-tiganya, dan dia ada armrest di tengah sini, dengan akomodasi 2 buah kak folder, satu besar, satu kecil, kursi belakang juga disini, bisa di atur reclining nya, dan tadi itu, 9 airbag, ini jok isofix ya, 9 airbag itu termasuk disini nih, nah ini, kiri kanan kursi belakang, dia ada airbag, selain kiri kanan kursi depan, nah itu, untuk pengaturan reclining, dia dari sini, nah itu, dia bisa di atur step nya, reclining nya, nah ini tegak, itu lebih rebah, jadi banyak step nya reclining nya, untuk rem belakang, dia cakrab, ini desain dari stop lamenya, yang udah LED bar, tipenya ya, GLE, 4.3, dan ini yang coupe, jadi GLE itu ada dua juga ya, coupe dan non-coupe, yang biasa yang SUV, antena model sharp pin, di bawahnya juga muffler nya seperti ini, dia ada quad muffler, dengan reflektor, lampu plat nomor, sudah LED, ada underguard juga, warna silver, buka bagasi elektrik, tombol nya agak ngumpet ke bawah sini, nah ini, sudah elektrik, dan di bagasi juga dia ada akomodasi, power outlet, power outlet, dan dia ada separator, ada jaring juga, serta ban syarap nya masih ada nih, di bawah sini masih ada ban syarap, tapi model nya space saver, bagasinya lumayan lega ya, panjang, untuk nutupnya dari sini, ada tombol nya dua nih, satu buat stop, nah ini, di belakang juga sensor parkir 4 titik, serta tadi nih, kaca panoramic nya, terbuka lebar sampai ke belakang, bener-bener gede kacanya, yang terbuka, bahkan sisi penumpang depan, dia juga dapat, memory seat sebanyak 3 slot, dan juga sudah elektrik ya, sampai ke headrest, jadi ini headrest nya elektrik, naik turun nya, dan juga tadi, airbag nya lengkap sampai ke kursi depan, oke, sekian video saya mengenai Mercedes-Benz GLE 43 AMG, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton,